Jadi kalau penduduk miskinnya kan 20 juta. Yang dibayar pemerintah JKN-nya 90 jutaan. Tapi di atas itu hidupnya juga belum tenang, namanya insecure. Kira-kira pengeluaran perharinya 25 ribu. Sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Setelah pandemi dia akan jatuh tuh. Jadi ayo kita perluas, hentikan food estate, hentikan pembangunan ibu kota, hentikan kereta cepat, kita tidak mati. Karena kereta cepat ini mau pakai silpa tahun lalu. Gila nggak? Silpa tahun lalu mau dipakai buat kereta cepat, tapi buat rakyat 9, sekian juta rakyat yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma. Nah ini loh, jadi ayo kita bicara pada pagi ini tuh yang realistis, yang konsisten gitu. Dan Kementerian Keuangan menurut saya fungsinya adalah REM. REM bukan mengiakan semua yang diinginkan oleh para menteri dan presiden itu. Tunjukkan konsekuensi-konsekuensinya. Seperti dulu Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani, itu berani mengatakan tidak dalam pembangunan monorail kepada wakil presiden. Nah jadi ayo dikasih warning. Kalau yang Pak Febrio, yang dikatakan Pak Febrio, tadi itu Indonesia nggak ada cacatnya sama sekali. Jadi saya rasa mesejenya jadi salah. Jadi orang tidak apa ya, tidak aware gitu tentang apa yang ada di... Terima kasih.